Alhamdulillah Alhamdulillah Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakuan kita Dengan selalu memperbaiki kualitas amal ibadah kita Perlu kita sadari Bahwa diciptakan yang kita di dunia ini Merupakan anugerah dari Allah SWT Sebagai makhluk yang dibekali hati nurani Kita harus mempunyai rasa syukur kepada Sang Khalid Dengan cara memenuhi apa yang menjadi tujuan diciptakan oleh kita Allah SWT berfirman A'udhu Billahi Minashyataanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma'khalaqtul jinnah wal'insa illa li'a'budun Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepadaku Jemaah Jumat Rahimahumullah Penyakit yang sering kita hadapi saat kita beribadah Saat kita berbuat baik adalah timbulnya rasa ria atau pamer Ini merupakan hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW Beliau pernah bersabda Sesungguhnya hal yang paling mengkhawatirkan Yang aku khawatirkan pada kalian adalah syirik kecil Kemudian para sahabat bertanya Apa syirik kecil itu wahai Rasulullah Rasulullah SAW menjawab A'rya Yaum al-kiamati iza jazal ibadah bi'a'amalihim Yaqullallahu azza wa jalla Idhhabu ilal ladhinakuntum tura'una fid dunya Fangzuru hal tajiduna indahumul jaza Syirik kecil itu adalah ria Pada hari kiamat ketika Allah yang maha perkasa lagi maha agung Membalas hambanya terhadap amal-amal mereka Allah berfirman Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian ria kepada mereka ketika di dunia Maka lihatlah Apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka Rasulullah SAW juga bersabda Layakbalullahu azza wa jalla amalan fihim mithkola darotim min ria Allah azza wa jalla tidak menerima amal yang didalam Terdapat seberat biji sawi dari ria Imam Malgozali menerangkan Bahwa ria adalah sifat seseorang yang mencari kedudukan di hati orang lain Dengan memperlihatkan kebaikan Beliau merangkumnya menjadi tiga tingkatan Pertama, ria yang paling berat adalah memperlihatkan kebaikan kepada orang lain Dengan tujuan untuk meloloskan diri dalam berbuat kemaksiatan Ria yang kedua adalah memamerkan kebaikan kepada orang lain Dengan tujuan untuk mendapatkan urusan duniawi Baik harta, tahta maupun wanita Ria yang paling ringan adalah memperlihatkan kebaikan Karena khawatir akan dipandang jelek di mata orang lain Akan tetapi, selama tujuan memperlihatkan kebaikan adalah Supaya bisa dicontoh Dan menjadi motivasi bagi orang lain untuk berbuat kebaikan Maka hal itu diperbolehkan dalam syariat Sheikh Hassan al-Basri berkata Sesungguhnya merahasiakan amal itu lebih bisa menjaga amal itu sendiri Akan tetapi, menampakkan amal juga mempunyai manfaat Oleh karena itu, Allah SWT memuji terhadap orang yang merahasiakan amal baik maupun yang menampakannya Allah berfirman A'udhu billahi min syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu Mengingat zaman ini adalah zaman yang setiap orang mudah untuk memperlihatkan kebaikan Dan menyebarkannya kepada khalayak umum Maka solusi supaya kita terhindar dari sifat ria adalah dengan menanamkan tujuan di dalam hati kita Supaya kebaikan yang kita lakukan bisa ditiru oleh orang lain Dan menjadi motivasi bagi mereka untuk melakukan kebaikan tersebut Firman Allah SWT Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sifat ria Dan bisa menjadi golongan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah Amin Barakallahu liwalakum fil quranil azim Wanafa'ani wa iyaakum bil ayati wadzikri al hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu Innahu huwassami'u al-alim Uusikum ibadallah Wa iyaaya bitaqwa Allahi faqad fazal muttaqun Wahuthukum wa iyaaya ala ta'u'atillahi wa ta'u'atillahi wa ta'u'atillahi Fi kulli waqti l'anlakum tuflihut Wa astagfirullahaladzim li wa lakum Wa lisairil muslimina wal muslimat Wa almu'minina wal mu'minat Faastagfiru innahu huwa al-ghufurur rahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wal hamad Wa ala sayyidina wal hamad Wa ala sayyidina wal hamad Alhamdulillah 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 Allahumma salli wa sallam Abaduhu wa rasuluh sayyidul musyafa'ina yawm al-qiyamah Ayyuhal naas Ittaqullah haqqa taqwa'i Wa raqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yara' Amin ya rabbal al-alamin Allahumma gfir Lil mu'minina wal mu'minat Wa almuslimina wal muslimat Al-ahyai minhum wal amwad Innaka sami'un qaribun muzibu addawad Wa qaudiya al-haja Allahumma rabbana gfir lana Wa li ikhwanina alladhirni sabakuna bil iman Wa ladhina aqamu ma'hadana Wa lataj'alna fi kulubina Killa lilathina amanu Rabbana innaka raufun rahim Rabbana atina fi dunya hasana Wa fi al-akhirati hasana Wa qina'adabanna Rabbana la tuzi kulubana Ba'da idha daytana wahab lana min ladunka rahma Innaka anta wahaab Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'un al-alim Ibadallah Innallaha ya'mur bil adli wal ihsan Wa ita idil qurba Wa yanha alil fahshai Wa almunkari wal bab Ya'udhukum la'anlakum tadakkaroon Fadkurullaha al-azim mayadhukurkum Wasyukuruhu ala ni'amihi yazidkum Was'aluhu minfadlihi wa'atikun Wa ladhikurullahi akbar Wa'allahu ya'alamu ma'atasudha'um Aqibus Salat Yuruhu minfadli wa'atikun Wa'allahu ya'amihi yazidkum